Siapin nasi yang banyak kalau sudah masak ini Salah satu menu tanggal tua yang low budget rasanya enak banget Bikin nambah-nambah nasi terus nih Hai bun, biasanya nih kalau udah bingung tanggal tua masak apa ya Yang enak tapi bikin nafsu makan gitu Kebetulan aku punya tahu putih, kita belas lagi tiga aja Goreng tahunya tapi jangan terlalu garing Seperti ini, angkat dan tiriskan 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih dan 1 buah tomat Dicoper aja jadi satu Untuk menghaluskannya, aku menggunakan Idealife IL220A Ini blender listrik set chopper multifungsi ya Nah, kalau udah di chopper, ini udah aku panaskan sedikit minyak Langsung aja kita tumis Biar lebih hemat, kalian nggak usah beli cabai Di sini cukup pakai satu saset bumbu desa kubalado Tambahkan 250 ml air, aduk-aduk sampai larut tercampur rata Langsung aja kita campurin bumbu desa kubalado yang udah dilarutkan Tambahin garam dan gula, aduk-aduk Kalau udah menggolak-golak seperti ini, campurkan tahu yang tadi udah digoreng Ini kita aduk-aduk sampai si bumbunya itu meresap si tahu ya Tapi kalau kalian suka yang agak teksturnya berkuah kayak gini Ya udah, langsung aja dimatikan kompornya Tapi kalau aku sukanya tuh yang medok, agak kering ya Ini tuh udah harum banget, bener-bener sampai menyengat ke hidung aku nih Tapi jangan lupa dikoreksi rasanya dulu ya Wajan yang aku gunakan untuk memasak kali ini yaitu di Fry Van Cookware IDLFEL 28DFP Dan aku pakai satu set kitchen utensil spatula soda tools IDLFEL 172A Emang kalau makan podes itu paling cocok banget disajikan dengan daun kemangi Karena daun kemanginya di sini nggak aku masak, aku mau masih seger-seger gitu Langsung aja aku susun di samping si tahunya, tapi aku tindi-tindiin aja gitu ya Karena tahunya masih panas, nanti kemanginya juga layu sendiri Kalau udah disusun di atasnya, langsung aja kita guyurin si bumbunya Tuh, ini super medok banget, aku kasih bawang goreng di bagian atas Beuh, ini mantep banget, tahu balado ala Mamak Maralisia Save menu baru ini, kalian wajib rekuk di rumah ya Selamat mencoba Besok kita masak apa lagi nih bun? Comment ya